Halo guys, Pokemon World Champion TCG baru aja selesai kemarin dengan Arceus Flying Pikachu sebagai juara di kategori Master. Nah, format World Champion ini sama seperti format kita di Indonesia. Yuk kita intip ya, seperti apa sih decklist-decklistnya ya? Sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini berkali-kali tapi belum like, subscribe, dan nyalonceng, bisa kalian lakuin sekarang ya guys. Dan buat kalian penonton yang baru pertama kali datang ke channel ini, welcome guys, tonton sampai akhir video ini dan kalian suka video seperti ini. Bisa like, subscribe, dan nyaloncengnya ya guys, biar kalian so up to date sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita mulai ya. Kita lihat nih, kita intip ya decklistnya ada apa aja. Nah ya, ini juga bisa kalian pakai untuk referensi tahun liga di bulan depan ya, September ya, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, memang nanti bakal ada satu set baru ya, Phantom kegelapan tapi itu nggak akan banyak mempengaruhi meta ya. Jadi tetap menurut gue decklist-decklist di sini bisa banget untuk direferensi di tahun liga bulan September. Oke, kita mulai ya. Decklist pertama datang dari Stephen, atau Stephen ya, Stephen Ivanov nih. Dia bilang listnya ini chronocross ya, ini Dialga Turbo ya. Dan interesting ya, biasanya Dialga Turbo tuh cuma pakenya Mew ya, dan Glenn Ninja. Iya, tapi ini dia ada tambahin Sat Jan V, ada tambahin Crobat-nya berkurang satu. Terus ada tambahin ini nih, si Aegislas mungkin untuk ngelawan deck-deck yang kayak Miltank gitu ya. Bisa di one shot, karena serangannya si Miltank kan tembus efeknya. Terus bawa tiga Bird Keeper. Nah, ini salah satu problem yang seringkali terjadi di deck Dialga ya. Kalian kalau pemain Dialga pasti pernah tuh disangkutin Dialga yang belum ada energi, terus langsung bego diaktif ya. Jadi pake Bird Keeper ini bisa balikin lagi Mew kita ke depan untuk mulai mencari lagi. Dan disini dia memakai dua jenis cross-crossan ya, makanya dia bilang chronocross nih. Cross Switcher sama Cross Receiver. Nah, Cross Receiver ini untuk balikin supporter, kalau nggak salah ya. Dua terus balikin supporter, karena ada kemungkinan supporter kalian terbuang dengan Pokestop ya. Ini kan Pokestopnya 4 nih. Jadi, dia turbo-nya pake Pokestop ya, cari item. Dan kalau kalian punya supporter kebuang, kalian bisa balikin pake cross-receiver. Kalau nggak salah itu dua langsung balikin ke hand guys ya. Kalau misalnya salah, nanti kalian cek sendiri lagi. Ya, Cross Receiver itu untuk apa. Nah, ini list menarik banget ya. Walaupun memang dia bilang di Twitternya dia nggak perform well di kejualan dunia ini ya, di world. Tapi dia cukup senang dengan list ini, karena ini list sangat-sangat fun. Karena dia, menurut dia ini Dialga tuh kuat banget guys. Hanya menunggu waktu, orang akan mencari list yang tepat untuk bikin deck ini broken kata dia ya. Jadi, buat kalian pencinta Dialga, bisa kalian coba ya ini ya. Ini bagus banget guys ya. Menarik sih, bawa 8 Cross Switcher dengan 4 Pokestop guys. Oke? Kita lanjut ke list yang spicy nih. List ini juga datang dari, yang kedua ini dari Philip Skulls and Tort Reclave. Nah, Tort Reclave ini masuk di stream guys, di Pokemon World Champion kemarin. Kalian nonton deh. Jadi, ini konsepnya itu adalah Vika Vault V dengan Charizard Radiant. Nah, cara mainnya seperti apa? Yang gue tangkap sih ya. Basically, kita akan mencoba item lock di turn pertama ya. Makanya ada Melony. Terus juga ada Raihan ya. Mungkin kita pukul aja dulu ya. Pukul-pukul-pukul, item lock-item lock, cicil damage. Terus, kalau misalnya Vika Vault-nya mati, ya udah nggak apa-apa. Nanti dipukul balik pake si Charizard bercahaya ya. Nah, disini ada Ludicolo nih. Ludicolo itu nambah 100 damage ya. Setelah kan, serangannya Charizard kan 250. Jadi, 250 ditambah 100, itu 350 bisa one shot. Apapun guys, mau VMAX itu mati semua. Jadi, gue ngerasa ini deck lebih ke reaktif ya. Lebih ke... Kayaknya nunggu dikebuk ya, sambil item lock, sambil nyusahin lawan. Ya, kenapa item lock? Karena banyak sekali Palkia. Palkia tuh kan engine-nya kita tau sendiri sobel. Nah, kalau di item lock tuh langsung bego biasanya guys. Langsung kayaknya bengong, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dan itu juga terbukti karena yang menang Arceus Flame Pikachu itu bawa Jolteon kayak... Itu musuh besarnya Palkia deh. Kalian udah weakness, terus di lock ability pake Jolteon Memory Cup tuh kan langsung mau gimana guys. Mau main apa gitu ya. Jadi, ini buat kalian yang suka nih main deck yang banyak mikir dan ambil decision planning ahead gitu ya. Ini deck nggak gampang guys. Tapi ini konsepnya baik sekali guys ya. Dengan one pricer, biasanya comeback. Nah, memang kelemahannya banyak di Marni ya. Kembali kalau nggak salah di stream juga si Tord kena Marni berkali-kali sampe dia... Sulit untuk maintain hand dia ya, untuk planning ngapa-ngapain aja. Tapi, game pertamanya juga si Tord itu suwe. Kalau di stream itu dia game pertamanya ini ya, di dong gitu. Anyway, ini list keren banget guys ya. Emang Philip Skulls and Totora Craft terkenal ya dengan list-list yang inovatif, yang apa ya. Nggak biasa lah. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Oke, list selanjutnya ini ada dari... Jadi, dari Yasunori Kato. Ini rank 122 ya, counter box ya. Kita lihat ya, disini ada... Mirip-mirip ya sebenernya kayak si Vika Vault ya. Cuma ini dia counter box dengan bawa Raikou, bawa Galalian Mothrest, Galalian Zapdos ya. Sama Radiant Charizard lagi nih. Sama engine-nya tetap sobol nih. Tetap drizzle-drisselan ya. Kiridahnya 4, of course ya. Untuk konsistensi bisa nyari air, bisa nyari item buat nyari lagi Pokemon si drizzle-nya. Buat ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi, ini... Sekiranya ini deck yang mesti mikir guys. Nggak semen kayak... Oh, Raikou aja jebret. Pokok Palkia weakness win. Nggak juga. Kalian mesti setup-nya, mesti tahu gimana. Ambil Shady D-Link-nya itu, ambil apa. Di giliran kalian, pada giliran kalian itu mau ngapain, mesti tahu dengan jelas. Kalau nggak, akan sangat sulit memainkan deck ini ya. Dan ini dia ranking 1, 2, 2. Yasunori Kato Counter Box List. Oke, lanjut deh guys ya. Selanjutnya itu ada rank 90 dari Daisuke Kagoike ya. Palkia Ice Rider List. Nah, disini kenapa gue bilang Palkia? Karena tetap Palkianya ini dominan ya. 3 dan Ice Rider-nya cuma 1-1. Nah, ini kalau kalian ngikutin ya, pemain pro player Jepang. Dia ini pernah menjuarai Pokemon Japan Championship. Atau setara dengan National Japan ya. National Jepang atau National Indonesia. Kalau di kita ya, Indonesia itu nasional. PJCS itu nasional guys ya. Jadi dia juara National Jepang sekali. Waktu itu dia pakai Shadow Rider Kali-Rex ya. Dan dia masuk ke Worlds. Dia finish di ringkat 90 nih. Ranking 90. Kita lihat ada 3-3, 1-1. Terus 4-3-2 ya. Dia nggak bawa Quick Shooting guys. Ini menarik ya. Biasanya kan Quick Shooting dibutuhkan untuk One Shot. Nah, kenapa dia nggak bawa? Mungkin karena dia kalau butuh One Shot pakai 280 damage. Itu tinggal pakai setting Ice Rider VMAX. Karena lawan biasanya nggak bisa nebak berapa jumlah Ice Rider kita ya. Nah, kalau misalnya lawan nggak tahu ya dia pasti akan injet. Tapi kalau misalnya lawan nggak tahu dan lawan mikir, ah, ngapain gue injet ininya si Ice Rider V-nya. Nah, kalau kalian pasti ada lebih dari satu. Nah, itu yang GG guys. Padahal kalau misalnya cuma satu, kalian injet, biasanya kalian lebih dari chance menang. Terus supporter disini menarik ya. Ini tadi cuma dua. Biasanya kan tiga atau, ya minimal tiga. Biasanya ini cuma dua. Mungkin yang satunya jadi Meloni. Supaya Meloni, ketika kalian ditutup ability-nya dengan PTTP, kalian tetap bisa punya kesempatan lebih besar. Dengan bawa dua Meloni bisa tetap nyerang ya. Meloni charge dari discard file, manual attach, nyerang. Karena kalau kalian cuma satu, terus kalian udah pakai sekali, terus ditutup PTTP, biasanya kalian nggak bisa start quarter, kalian kalah. Energi eksorerasi jadi kalah ya guys ya. Ini kalau kalian pengen coba varian Palkia dengan Ice Rider ini boleh dicoba banget guys ya. Ini list-nya bagus guys ya. Terbukti lah pokoknya kalau ini pemain kelas dunia guys. Kita bisa katakan ya. Jadi nggak main-main, ini list udah teruji. Pasti mereka juga udah melakukan testing berkali-kali ya. Sampai bisa dapet list seperti ini gitu. Jadi kalian bisa coba lah sesuai preference ya. Tetap mau ganti-ganti satu dua kartu boleh. Tapi basically kalian bisa jadikan ini referensi. Oke lanjut guys. Kita lanjut nih. Oke kita lanjut di... Ini ada ini ya. Ada di ranking 82 ya. Saito Kosei Palkia Intel ya. Jadi dia ini salah satu edit for Jepang. Waktu di nasional Jepang atau PJCS. PJCS yang gue bilang tadi. Ini yang bulan Juni ya. Dia itu top 8 guys dengan list ini. Dan seingat gue nih, Waktu dia top 8 sama sekarang di Worlds. Itu ada yang dia ganti nih. Kalau gak salah itu apa ya. Let's see. Kayaknya dia gak... Supporternya cuma 7 setau gue. Dia gak bawa Marni ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah iya. Seingat gue dia gak bawa Marni. Dia punya supporter cuma 7. Tapi di Worlds dia bawa 8 ya. Dia bawa Marni 1. Oke. Jadi ini... Oh dan dia gak bawa Starmi waktu di World Championship. Waktu di nasional Jepang ya. Bulan Juni kemarin. Nah disini dia bawa Starmi. Mungkin karena dia expect akan banyak Blissey. Atau banyak Dialga ya. Untuk bisa dia one shot dengan Starmi. Karena kalau gak ada Starmi agak susah sih. Oke lanjut ya. Setelah Saito Kose ada... Ini ya. Eh kepencet sorry. Nah ini... Kalau kalian ingat ya. Ini juara Jepang nasional... Ini ya bulan Juni kemarin. Si Takeru Yamano. Nah waktu dia juara di Jepang nasional ya. Itu dia bawanya stadium itu 3 PTTP. 1 Jubilife Village. Nah disini dia gak bawa PTTP. PTTP 2 dia buang. Satu diganti jadi si Regi Drago ya. Satu lagi... Berubah jadi apa ya. Let me see. Satu lagi jadi apa ya. Apa mungkin satu lagi jadi Pokestop juga ya. Dua Pokestop. Satunya diubah jadi Regi Drago. Karena... Yang lainnya sama persis ya listnya ya. Apa boss... Jadi boss order kali 2. Bossnya. Satu bossnya 2. Anyway... Ya itu. Perubahannya ketika dia menang di Jepang nasional kemarin bulan Juni. Dia itu pake... Pake... Stadiumnya 3 PTTP. Ya. Tapi sekarang dia gak bawa PTTP. Dia pake Pokestop ya. Dan dia berhasil finish di peringkat 79 ya. Di World Champion kemarin. Dengan... Decklist Regi Gigasnya. Oke kita lanjut ya. Oke disini... Ranking 59 ada... Kaisei Mogu Mogu ya. Dengan Palkia Ice Rider. Nah masih gue sebut... Palki Ice Rider karena Palkianya lebih banyak. Nanti... Kalau gak salah ada yang Ice Rider lebih banyak. Nah kalau Ice Rider lebih banyak... Kita akan bilangnya di balik. Ice Rider Palkia ya. Oke. Disini... Listnya cukup mirip-mirip ya. Gak banyak berbeda. Mungkin disini yang... Kalau kalian notice... Pemain Jepang tuh suka pake bawa... Permain Langka ya. Atau Rare Candy. Karena Rare Candy ini berfungsi untuk... Ketika kalian gak bisa taruh Palkia. Ya. Di turn pertama. Biasanya kan itu... Sulit ya. Kalau kalian gak ada Rare Candy. Kalian gak turun Palkia first turn itu... Biasanya kalah. Karena kalian gak punya attacker. Tapi dengan ada Rare Candy. Kalau kalian startnya dengan Sobel. Ada satu-satu energinya. Kalian bisa... Misalnya Sobelnya banyak gitu. Sobel dua lah. Ya. Terus ada bisa Evo. Kalian bisa Rare Candy. Evolusi jadi... Interleon Aqua Ballet ya. Yang 120. Terus tembak 20 ke belakang ya. Jadi turn dua kalian bisa nyerang... Kalau gak ada Palkia V-Star. Atau Palkia V di starting kalian. Ini istilahnya kalian tetap bisa nyerang. Kicil serangan kalian. Ya. Yang harusnya pake Palkia V-Star dengan Interleon Aqua Ballet 120. Karena memang kalian gak bisa one shot anyway. Jadi... Kalian lemahin dulu lawan punya Palkia Ice Rider atau lawan punya V-Max ya. Dengan 120 terus di... Di one shot dengan Palkia selanjutnya gitu. Tuh. Kalau misalnya si Interleon Aqua Ballet yang CDD linksnya mati juga. Lawan cuma ambil satu price. Itu bikin price mapping lawan aneh sebenernya. Jadi... Itulah kenapa banyak sekali player Jepang tuh memakai Rare Candy. Dengan alasan seperti ini. Ini yang gue tau guys ya. Mungkin gue... Kalau kalian tau reason lain bisa ya. Kalian share di komen ya. Oke. Lanjut. Di... Ranking 4-1 sekarang. Nah ini ada Ice Rider Palkia. Nah ini baru Ice Rider Palkia. Kenapa? Karena kalian lihat ya. Ice Rider nya itu 4-2 lainnya. Dan Palkia nya 2-2. Ini menarik ya. 4-2 itu... Kita sering banget lihat di Miu 4-2. Di Arceus 4-2. Kayaknya ada something dengan... Susunan 4-2 guys ya. 4-2, 2-2. Dan engine nya Bibarel. Kemudian bawa 4 VIP PES. Ini sih seharusnya untuk setup konsisten ya. Seharusnya dengan membawa... VIP PES 4 ini ya. Karena ya kita tau sendiri. Jalan first kalau gak ngapa-ngapain bisa ke Draw dari Hand. Jalan second. Pakai Irida. Terus dapat satu di Hand lagi udah imba. Udah cuan banget ya. Bisa pakai 2. Dan dia bawa 2 tool scrapper. Karena mungkin dia expect banyak yang bawa tools ya. Kayak Big Charm. Kayak Choice Belt. Jadi dia bisa dicabut tuh pakai tool scrapper. Terus dia disini yang menarik ada bahwa satu... Sarung tangan sepong ini sponge ya. Ini untuk plus 30 damage. Nah ini mungkin ya. Ini tag card yang dia suka. Ini tag card kepribadian dia menurut gue. Karena si sarung tangan sponge ini nambah 30 damage ke... Pokemon air kalau gak salah. Pokemon air lawan. Nah jadi... Kita bisa lihat di Ice Rider V. Serangannya itu satu energy 40 ya. Satu air 40. Nah ketika kalau kita expect banyak palkinya. Atau banyak engine sobol berkeliaran. Maka dengan ini ya. Kita jalan first nih. Terus lawan masih sobol ya. Atau kita jalan second. Somehow kita dapet juga nih si sponge ini. Jadi colok satu energy. Colok sponge ini. Satu energy jadi 70. Bisa matiin sobol lawan langsung. Kalau misalnya lawan sobolnya cuma satu. Ya udah GG. Mereka gak bisa setup. Tapi ya sekali lagi ini menarik ya. Memang orang-orang Jepang tuh bisa mikir gitu. Tag yang out of the box guys ya. Kita lanjut guys ke peringkat selanjutnya. Kita masuk mulai ke ranking 20 ya. Ini the top 32 besar. Nah ranking 20 by Asaki Hasigawa. Ini Palkia Interleon List. Nah jadi... Kita bisa lihat ya. Ini ada perubahan di deck buildingnya Palkia ya. Kita biasanya main sekarang mungkin belum banyak yang bawa crowbat ya. Dan gue rasa kalau kalian sering main Palkia. Mulai nih ngerasain. Sering banget starting Palkia itu handnya aneh. Ya somehow harusnya ini katanya dekonsisten. Tapi kok gue sering banget startingnya jelek ya. Nah inilah mungkin adaptasi crowbat disini untuk membantu kita pada first turn ya. Misalnya kita mau setup. Aduh dapetnya ultra ball ya kan. Atau apa gitu. Jadi ya kita bisa buang bisa draw lebih ini. Walaupun memang jadi makanan akhirnya. Tapi dari segi konsistensi ini membantu ya. Dengan bawa satu crowbat. Dan kalau kalian lihat. Disini supporter yang dia bawa itu tiga profesor. Gila ini. Nggak bawa Irida ya. Berarti dia ini agresif. Makanya dia bawa Polpet. Dan juga dia bawa Kyle Normal ya. Untuk semua Pokemon dan Stadium yang... Eh bukan Stadium. Supporter yang mungkin kediscut dari si Jupiter. Si profesor ya. Nah ini list menarik guys. Ya tiap-tiap orang punya preferens masing-masing ya. Dan kalau kalian suka yang agresif super ini. Silahkan dicoba guys ya. Oke kita lanjut ke list selanjutnya. Kita mulai ya masuk ke top ini top 32. Nah ini masih top 32. Nanti kita akan masuk ke top 16 dan top 8. Oke disini yang rank 19. Oleh Haru N. Palkia Intel. Kalau kalian aktif di PT. CGO. Setau gue Haru ini salah satu yang sangat aktif di PT. CGO. Dan sering banget main ya. Di PT. CGO itu bareng Sintaro Ito. Bareng Gustavo Wada ya. Kalau nggak salah ya. Nah ini way kita lihat listnya. 4, 3 ya tuh. Bawa lagi crowbat ya satu. Kayaknya memang mungkin permain Jepon juga ngerasain ya. Apa yang kita rasain gitu. Kayak mungkin bawa satu crowbat. Itu bisa jadi satu jawaban. Untuk bisa lebih konsisten dalam setting awal. Karena gue sekarang main tanpa crowbat pun ngerasa ya. Sering kali tuh hand di awal tuh susah gitu. Kayak aduh ini kata ya dekonsisten. Kok startnya kayak sobel doang lah. Sobel. Intel Leon. Terus nggak ada bola buat cari Palkia. Ya kan. Kan goblok langsung. Jadi makanya mungkin dengan crowbat bisa memfix ya. Problem ini yang kita sering rasakan sebagai pemain Palkia guys ya. Oke disini supporter countnya juga 8 ya. Kayaknya memang minimal 8 sih. Karena turn sekarang kalau kita bermain Palkia itu biasanya selesai dalam 4 sampai 6 giliran ya. Jadi 4 turn sampai 6 giliran. Makanya supporternya harus 8. Supaya chance setiap turn main supporter tuh lebih besar gitu ya guys ya. Yuk kita lanjut ke list selanjutnya. Ya gue nggak bahas detail segala macem karena kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa paut sendiri nanti ya. Dan kalau kalian punya pertanyaan apapun itu kalian boleh tanya di kolom komentar dan gue akan jawab sebisa gue guys ya. Nah ini kita masuk ke ranking 17 ya. Hampir top 16 ya. Di ujungnya top 32 nih. 32 besar. Adalah Pablo Meza dengan Regi Gigas listnya. Oke kita lihat nih apa yang menarik ya. Ini standar deh. Semua Reginya dia memilih membawa 2-2-2. Yang aneh, yang bukan aneh. Yang membedakan menurut gue disini adalah dengan dia membawa 4 choice belt. Karena biasanya cuma bawa 3 atau bahkan cuma bawa 2. Mungkin karena dia menyadari bahwa si choice belt ini sangat-sangat penting ya. Krusial. Karena seringkali kebuang oleh professor research ya. Di awal-awal dengan Henning Jelek. Jadi mungkin di mid game atau di end game dia mau butuh choice belt dan udah habis gitu. Jadi dengan 4 pun lebih besar chance-nya di draw pake pokestop ya guys ya. Jadi ini list menurut gue menarik ya. Energy count segala macem semua kurang lebih dikriga seperti ini ya. Supporter 2, ini nya 2, Marni, professor ya. Yang menarik hanya dari ini. Dari choice beltnya kenapa dia bawa 4. Ya yang gue tebak itu mungkin karena untuk jaga-jaga memang double-edged sword ya. Atau pedang 2 sisi gitu. Kalian bawa 4. Kalau kalian maksudnya biar bisa banyak sampai end game. Tapi kalian bawa 4 juga gede juga chance-nya bisa ke draw di awal dengan professor 1, 2 choice belt. Ya itu namanya suwek lah ya guys ya. Kita nggak bisa predict itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memberikan diri kita itu chance yang lebih besar dengan menghitung jumlah kartu yang kita mau ya. Kayak misalnya disini choice belt. Jadi dengan bawa 4 itu memberikan kita peluang untuk bisa mendapatkannya di saat yang kita mau lebih besar. Walaupun nggak pasti ya memang. Kita lanjut ya ke list selanjutnya nih. Kita udah masuk ke top 16 guys ya. Rank 12. Lucas Calza dengan Arceus Intel. Nah ini cukup standar ya. Mungkin yang sedikit membedakan dia membawa orang guru. Kemudian dia membawa Dina Pohondina ya ini ya. Dina Tree Heal. Nah ini efeknya. Kedua Pokemon kita ya. Nggak bisa di heal. Nah jadi ini untuk kalau ketemu misalnya bad matchupnya dia kan biasa Arceus. Eh bukan Arceus. Apa namanya? Urshifu ya. Urshifu kita tahu nih. Atau Urshifu itu pasti bawa Seren. Atau dek-dek kayak Corfinite yang bawa Seren. Nah kalau kalian pakai ini. Nggak bisa di Seren guys. Nggak bisa di heal. Jadi ini bener-bener spicy tag ya bilangnya guys ya. Yang dia bisa kepikiran gitu. Mungkin dia expect banyak nih yang bawa kayak dek-dek Seren ya. Eits. Nanti dulu. Gue punya Dina Heal ya. Lo nggak bisa nge-heal. Oke. Menang gue gitu ya. Jadi ini list yang sangat menarik guys ya. Oke kita lanjut ke list selanjutnya nih. Nah di list selanjutnya ini kita udah masuk ke top 8 ya. Nah di top 8. Di sini ada Otavio Govea. Nah dia palk-nya Intel Leon ya. Nah memang dia yang menarik adalah bahwa satu cancel colon. Ya cancel colon ini. Ya. Preferences masing-masing sih. Ada yang suka ada yang enggak. Ada yang suka ada yang enggak. Jadi kalau kalian suka boleh di test. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa sih. Ya kalian ganti aja kartu lain. Tapi ya. Di sini kita mulai lihat perbedaannya. Kalau tadi kita ngeliat player Jepang. Semua Palkia Intel-nya itu membawa rare candy. Nah di sini orang-orang Eropa ya guys ya. Atau orang-orang bule. Entah kenapa mereka nggak suka bawa rare candy ya. Menurut mereka mungkin I don't know lah. Mereka punya pemahaman sendiri lah ya. Nah mereka lebih suka bawa 4 battle VIP pass guys. Nah kalau gue pribadi. Gue sih nggak terlalu suka. Kenapa? Karena menurutnya itu kartu mati ya. Kalau kalian udah bawa 4 pun. Masih suka nggak ketarik gitu. For some reason gitu. Aneh. Kecuali kalian mendek Mew. Bawa 4. Terus sering ketarik. Nah itu aneh. Ini gue nggak ngerti kenapa kalau Mew bawa battle VIP pass sering ketarik. Kalau Palkia bawa 4 tuh kayaknya suka nggak ketarik ya guys ya. Nah kalian setuju apa nggak? Kalian tulis di kolom komentar ya. Nah Palkia bawa 4 VIP pass tapi sering nggak keluar. Setuju apa nggak setuju? Lebih baik ini dipakai di Mew Remax ya. Anyway. Untuk lainnya cukup standar ya. Dengan 3 ember dan lain-lain. Stadium juga sama. Energy Count juga sama. Dan di sini dengan bawa 4 VIP pass dia nggak bawa quick shooting. Dia bawa zigzagun. Nah ini satu lagi yang berbeda antara pemain Jepang dan Eropa. Pemain Jepang tuh bawa quick shooting ya untuk 20. Temak 20 fixed damage dimana ada 1 turn ketika kalian udah mungkin di mid game kalian bisa 260 sama-sama full bench ya. Terus plus 20, 280 bisa one shot. V-star dengan darah 280. Tapi kalau orang Eropa nggak demen nih. Mereka bilang mungkin itu kelamaan. Udah gue zigzagun aja. Turun sekali, scoop up-nya sekali. Kali sama aja. Bisa lebih cepat dipakainya. Mungkin itu kali yang membedakan ya guys. Kita lanjut ke peringkat selanjutnya. Oke peringkat selanjutnya ada di ranking 6 ya. Dan ini ranking ke-6 ini Mew VMAX ya guys ya. Nah dimana yang kita tau sendiri sekarang udah banyak banget orang meninggalkan Mew VMAX. Karena katanya susah lah ketemu Palkia segala macem. Tapi sebenarnya guys Mew VMAX tuh masih sangat kuat. Karena dia ini konsisten dan turbo sekali guys ya. Terbukti nih world champion walaupun dia nggak memenangkan world champion. Tapi dia masuk top 8 finish di peringkat ke-6. Ini kan membuktikan bahwa Mew VMAX kalau dimainkan dengan benar ya. Dan kalau ketemu matchupnya benar. Harusnya bisa juara ya. Ini gue jadi keinget si Anggi nih ya. Anggi ada bilang waktu di interview ya. Yang kita interview prediksi meta world ya. Masuk nih nggak menang tapi masuk di ranking 6 guys. Nah disini yang menarik apa? Ini list cukup mirip dengan Atar. Tapi dia nggak bawa energi dasar. Psychic. Dan dia nggak bawa satu bola ini ya. Crystal. Terus dan folk crystal. Dan dia nggak bawa scoop up net. Diganti jadi 4 rotom. Energi jadi double turbo. Nah. Terus stadium juga jadi rose tower. Kenapa? Memilih untuk bawa energinya seperti ini. Karena udah nggak ada lagi tuh. Kayak Wim C-Code ya. Kayak Duraludon VMAX. Nah jadi. Pemainnya udah nggak takut. Kalau dulu kan bawa satu. Supaya bisa colok. Colok satu. Apa namanya? Satu. Kalau di lock sama Wim C-Code. Colok satu psychic. Terus LSA buat nyerang. Nah. Ya untuk sekelas World Championship. Udah nggak ada lah ya. Yang berani main kayak dek-dek. Wim C-Code gitu. Karena. Ya kita terus ini kurang konsisten. Bukan gue bilang Wim C-Code jelek ya. Tapi ya. Kurang lah ya. Oke. Lanjut guys ya. Ke selanjutnya nih. Peringkat 5 nih. Palknya Intel. Nah disini. Kita lihat ya. Andrew Estrada. Nah kalau nggak salah. Andrew Estrada ini ya. Juara dunia. Tahun berapa gitu. Jadi kalau dia menang juara dunia kali ini. Dia bisa dua kali gitu. Titelnya. Anyway. Kita lihat. Lainnya tiga-tiga. Tuh dia bawanya. Satu zigzagun. Ini list berbeda ya. Dia nggak. Dia juga cuma bawa satu. VIP Pass ya. Supporter countnya 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Supporter countnya 9 disini. Dia bawa Leon. Nah Leon ini penting guys. Untuk bisa one shot ya. Leon Choice Belt ya. Itu nambah 60. Ketika lawan menjaga benchnya. Hanya tiga. Total damage itu 220. Ditambah Leon. Ditambah Choice Belt. Mati 280 ya. Ini ya. Sekali lagi. Ini menunjukkan ya. Decklist itu preference guys. Jadi nggak ada satu deck. Yang isinya 60 kartu. Yang kita bisa katakan. Oh ini 60 kartu is the best. Yang kalian semua harus pakai ini. Nggak bisa. Karena pasti ada 1-2 kartu yang preference gitu. Pilihan sendiri. Kayak kalian nggak suka kartu ini. Tapi orang lain suka. Nah ya kan. Jadi pakai list ini sebagai patokan aja guys ya. Kalau kalian suka ya. Coba. Nanti kalian udah coba-coba main. Ternyata ini kok nggak. Nggak kepake ya. Gue ganti kartu apa yang gue suka. Nah silahkan guys gitu ya. Sekarang. Yang ini kita akan masuk ya listnya. List yang terakhir tuh di ranking 4. Nah. Kalau kalian bertanya-tanya. Mana ranking 2-nya. Dan selanjutnya itu belum keluar. Sampai hari ini. Nanti kalian kalau mau ngecek. Kalian cek aja di Twitter guys ya. Di Twitter. Beneran deh. Kalau kalian tuh. Bener-bener. Pengen cari tau update. Decklist-decklist ya. Orang Jepang. Orang-orang bule. Di Twitter tuh banyak banget. Kalian cukup tau aja mulai dari satu. Misalnya Azul GG. Sintaro Ito. Kalian search Twitter-nya. Kalian bakal liat tuh banyak banget nanti nih. Retweet-retweet-retweet gitu. Banyak banget decklist-nya guys ya. Anyway. Kita masuk ke. Ini ranking 4 dan ranking 7. Dari James Koch. And Kaiwon Kababe. Jadi. Mereka ini sama-sama. Orang Ozi. Australian ya. Dan mereka mau pakai list yang sama. Tapi ya. Sayangnya mereka semua kejugal oleh Arceus. Flying Pikachu. Karena weakness. Nggak bisa ngapain-ngapain. Di sini yang menarik. Adalah guys. Dia bawa. Krabo Binavel V. Nah. Si Krabo. Binavel V ini. Kalau kalian bingung buat apa. Ternyata di Worlds kemarin. Banyak sekali. Yang namanya Mew 2 V Union. Yang kita tahu kalau Mew 2 V Union itu. Tujuannya hanya. Untuk nge-stalling ya. Dengan cara nge-heal. Nah. Palkia itu nggak punya damage output. Untuk bisa one shot. Si Mew 2 V Union. Jadi kalau pukul 160. Di heal 200. Hilang damage-nya. Pukul heal. Pukul heal. Lama-lama. Palkia atau semua deck lain itu. Ya deck out lah. Ya. Nah. Makanya pakai Krabo Binavel. Kenapa? Karena. Dipukul. Diping. 40 aja itu bisa mati. 40 itu damage-nya 360. Kalau nggak salah apa. Bahkan lebih. Jadi. Ya. Gitu. Makanya dia bawa quick shooting juga di sini ya. Supaya. Quick shooting dan juga bawa. Si Ziksagun. Double combo-nya. Jadi. Bisa make sure. Diping. 4 kali dalam satu turn. Langsung mati. Win. Melawan Mew 2 V Union. Ya. Sisanya. Untuk count-nya itu mirip-mirip ya. Supporter count juga 8 ya. Bawa cross-catcher 4. Dan ini sekali lagi. Battle VIP Pass juga 4 guys ya. Dan kalau kalian masih nonton sampai sekarang ya guys. Di sebelah kiri kanan kalian. Ada video menarik lainnya yang bisa kalian tonton. Kemudian kalau kalian belum subscribe. Kalian bisa subscribe. Dengan cara tekan tombol di tengah ini nih. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Dengan cara kalian like. Kalian subscribe juga. Ya. Dan kalian boleh komen sebaik banyaknya guys ya. Oke. See you guys. And have a nice day ya.